Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh pada video kali ini kami ingin memperbaiki printer Epson seri L1110 yang permasalahannya saat mencetak tidak keluar pintanya saya akan mencoba tes print sebuah dokumen kita lihat hasil cetakannya warna biru tidak keluar Hai ini dapat mempengaruhi warna lainnya Hai baiklah kita akan coba untuk memperbaikinya Hai simak terus videonya langkah yang pertama yang kita lakukan adalah meng-cleaning printernya Hai klik kanan pada printernya lalu pilih printer properties klik preferen klik tab pemeliharaan lalu kita klik pembersihan head klik mulai Oke kita tunggu proses cleaningnya sampai selesai kemudian cetak nozzle klik utiliser klik cetak klik cetak Hai hasilnya belum normal ya warna birunya belum keluar jika sudah kita cleaning namun hasilnya belum normal langkah kedua kita harus bongkar printernya kita akan sedot pintanya secara manual baut yang di sebelah kiri kita buka dulu baut yang di sebelah kanan juga kita buka kemudian buka penutup pintanya kemudian kita buka penutup di bagian atasnya kita angkat pelan-pelan ke atas kita ganjel ya selanjutnya kita geser print headnya setengah kalau kita geser langsung tidak bisa ya karena ada penguncinya jangan digeser secara paksa itu akan merusak komponennya saya tunjukkan pengunci print headnya ini penguncinya ya cara membukanya di sebelah kiri ada gear kita putar ke depan sedikit lalu kuncinya akan terbuka baru kita geser ke tengah selanjutnya kita angkat paksa nya warna hitam warna kuning warna merah cinta yang ada di tis kosong ya oke kita akan sedot cintanya secara manual untuk penyedotnya kita menggunakan fluid kita masukkan lalu kita sedot kita bersihkan dulu ya kemudian warna kuning kita masukkan lalu kita tarik selamat menikmati sebentar ya saya cuci dulu fluidnya selamat menikmati oke selanjutnya kita sedot warna merah selamat menikmati warna merahnya belum tercampur ya jadi kita bisa gunakan lagi sayang kalau kita buang ini tinta ori ini kita masukkan lagi di tabung warna merah dan yang terakhir warna biru yang tadi hasil cetakannya tidak keluar saya bersihkan lagi fluidnya kita masukkan kita masukkan lalu kita sedot lagi oke oke sudah selesai sekarang kita tambahkan sedikit tinta warna biru karena warna birunya kosong jadi kita tambahkan lagi kita akan masukkan ke lubang warna biru kita dorong jangan banyak-banyak sedikit saja ya oke sudah selesai selanjutnya kita akan pasang kembali kita sesuaikan urutannya ya mulai dari kanan urutannya biru merah kuning dan hitam selamat menikmati tutup lagi castingnya ada bekas tinta saya bersihkan dulu tutup kembali pasang lagi bautnya baut sebelah kanan kita pasang lagi oke sudah selesai pasang dulu kabel-kabelnya kita nyalakan selanjutnya kita ke komputer sebelum test print kita melakukan cleaning dulu selanjutnya kita setak nogel selanjutnya kita kembali ke desktop lagi oke hasil cetak nogel sudah normal semua tinta sudah keluar selanjutnya kita kembali ke desktop lagi sekarang kita cetak dokumennya oke sudah normal kembali ya semua tinta sudah keluar baiklah demikian dari saya cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati